Oke guys, selamat sore menjelang petang. Kali ini kita mau mereview Honda Supra 125 dengan basic tahun 2005 yang sudah dimodifikasi dengan konsep airan Thailand style. Dan ini dia motornya. Oke guys, dan ini dia Honda Supra 125 yang sudah dimodifikasi dengan airan Thailand style ya. Ini biasanya kalau di Thailand sendiri ini dipanggilnya itu Honda Web 125. Cuman di Indonesia biasanya itu dipanggilnya Supra Bapak cuy. Gila. Kocak. Kita langsung lanjut bahas aja ya. Apa aja yang sudah dimodifikasi di Honda Web 125 yang satu ini. Nah untuk di bagian sektor penyereman, disini sudah menggunakan kalipan Nissin. Dan ya bentukannya kayak gini dipadukan dengan serang rems by Sweet Thailand ya. Oke, dan untuk di bagian disk atau piringan cakram, disini sudah menggunakan piringan cakram by Sunstart modelan cekung kayak gini ya. Dan dipadukan dengan beberapa baut stainless. Ada yang sepira dan ada juga yang kompayu ya. Untuk di bagian perbautannya. Dan untuk di bagian pelak nih. Ini pelak gokil banget. Ini yang gue pengen ya. Nanti kemungkinan kalau ada rejeki kita bakal menggunakan pelak ini di Scoopy ataupun di Grand gue. Ini pelaknya by Akron. Modelnya itu Mered Spine ya. Dan di bagian ban dipadukan dengan ban ISC Innow ukuran 225. Jadi modelannya itu lurus ya. Nah, biasanya itu ini ban dipakai di klasik-klasikan. Motor-motor klasik. Ini biasanya dipakai di motor klasik. Kita lanjut ke bagian shock. Ini shock sudah di repaint juga. Menggunakan warna silver part. Ya bentukannya kayak gini. Jadi lebih cakep aja. Misalkan kalian lihat lebih dalam. Ini di bagian box pattern menggunakan standaran. Cuman di bagian perbaudan sudah menggunakan baut-baut dari kompayu ya. Nah, next juga disini kita bahas di bagian repaint body ya. Nah, repaint body sendiri. Ya, repaint body sendiri. Disini ada dua warna. Ada yang tua, ada yang muda. Disini menggunakan warna hijau. Hijau ya. Dan untuk di bagian stripping-nya bisa kalian lihat nih. Kita lihat stripping-nya. Di bagian sini ada tulisan web I125. Jadi ini stripping. Ini bahannya apa? Ritrama atau Kodak ya? Kodak. Nah, ini bentukannya kayak gini. Dan dipadukan dengan... Nah, bisa kalian lihat nih. Ini beberapa baut stainless. Ada yang spiral dan ada juga yang kompayu. Dan next kita naik ke atas. Disini di bagian jok menggunakan jok Natong by Natong ya. Natong Thailand. Ini kayaknya sih yang original ya. Bentukannya kayak gini. Dan ini sudah dipapas ulang ya. Jadi dibentuk lagi ini. Bentukannya kayak gini. Dan next lagi kita naik ke atas. Disini untuk di bagian master ramp. Nah, ini master ramp masih menggunakan yang original. Cuman untuk di bagian... Ini nih. Apa ya sebutnya? Lampu-lampu nih. Bagian depan ini sudah menggunakan yang mata dua. Jadi misalkan di Indonesia sendiri. Ini matanya satu ya. Dan untuk di Thailand. Dan dia sudah menggunakan mata dua. Ya, lebih keren mata dua sih. Jadi lebih terang penerangan di jalan raya. Dan untuk di bagian cat sama ya. Masih menggunakan yang two tone ini. Two tone itu maksudnya dua warna ya. Ada yang hijau tua sama yang hijau muda. Dan di bagian daasi sendiri. Di Indo itu kebanyakan dua lubang atau dua hole. Ya. Karena untuk di Indonesia sendiri itu hanya menggunakan platnoman. Karena di Thailand itu kebanyakan. Bukan kebanyakan ya. Karena di Thailand itu tidak menggunakan platnoman depan. Jadi dia itu menggunakan keranjang. Ya. Jadi di sini sudah menggunakan tiga hole atau tiga lubang. Dan dipadukan dengan keranjang model. Kalau anak-anak kopi itu bilang keranjang model cepet. Kayak gini ya. Ini keranjang original. Kisaran harga 500 ribuan. Ya. Di sini juga ada yang namanya emblem. Emblem Web 125 ya. Jadi ini original. Ini finishingnya gokil sih rapih ya. Oke. Aman. Cakep. Dan di bagian lampu sen. Bisa kalian lihat ini lampu sen. Ini lampu sen. Ataupun lampu utama. Ini masih menggunakan yang berlam ya. Masih yang standaran. Tidak menggunakan yang LED-LEDan gitu cuy. Next kita lanjut ke bagian kanan lagi pak. Ya. Di bagian kanan. Di bagian block mesin. Block. Apa ya sebutnya. Block kanan ya. Block kanan sini. Dia sudah dicet. Menggunakan warna hitam. Dipadukan dengan beberapa baut. Spiral. Dan dipadukan. Di sini nih. Tulisan Honda-nya sudah dicet. Menggunakan warna merah ya. Nah. Di bagian ini. Injekan kaki. Ini masih yang standaran. Cuman ini di bagian. Apa ya. Besinya ini. Batang besinya itu udah dicet lagi kayaknya ya. Jadi ini lebih kelihatan going aja gitu cuy. Nah. Di bagian injekan. Atau kickstarter. Di sini sudah menggunakan. Yang standaran. Cuman ini kayaknya cuman di chrome aja sih. Ya. Jadi. Kelihatannya itu lebih clean aja. Dan lebih bersih ya. Nah. Untuk di bagian step sama. Ini udah dicet. Menggunakan warna si hepat. Yah. Gokil abis sih. Rapih. Nah. Di sini untuk di bagian step. Ini step menggunakan apa ya. Dia. Step tupak 6 ya. Nah. Ini untuk di bagian step. Ini menggunakan tupak 6. Jadi. Sekiranya sih kayak. Kenapot ini ya. Kenapot. Yang dijual di pasaran. Namun. Bisa kalian lihat di sini. Ini ada ketrikan. Honda. Honda. ANF 125. Jadi ini kenapot Rian. Supra 125 ya dia. Supra 125 yang sudah dibobok. Ya. Jadi ini suaranya kita nanti cekson. Dan dipadukan dengan tameng kenapot. Warna hijau ya. Modelan stainless like gini. Karena ini supaya. Apa ya. Yang menyatu dengan di bagian bodi. Oke. Ini tamengnya. Dan di bagian shock. Ini shock Rian. Supra 125. Ya. Socknya ini masih menggunakan Rian. Supra 125. Gokil. Rapih. Dan next. Untuk di bagian parem. Ini parem menggunakan Nui Racing Project. Checklistannya kayak gini. Bentukannya. Ya. Bisa kalian lihat. Checklistannya bentukannya kayak gini. Oke. Dan untuk di bagian setelan rantai. Ini juga udah diganti ini sih kayaknya. Gokil. Ya. Dan untuk di bagian beberapa detail. Ini baut-bautnya sudah diganti juga. Sama. Ya. Kocak. Abis. Keren abis. Pokoknya ini motor. Dan next. Kita bahas di bagian. Apa ya. Ban belakang kali ya. Nah. Di bagian ban belakang disini. Bisa kita lihat sendiri ya. Ini ban belakang menggunakan. Sama. Bannya IAC No. Ukurannya 225. Modelannya lurus. Dan dipadukan dengan pelet Akron. Meret Span. Warna emas kayak gini. Dan di bagian pantainya juga. Pedetailannya udah dapet juga ya. Udah diganti. Dan di bagian tutup rantainya. Ini sudah diganti ya. Karena kayak gini nih. Supra 125 itu. Gak bisa pakai rantai kan. Tutup rantai. Nah. Jadi ini. Sudah diganti. Aramnya menggunakan aram dari Karisma. Supaya apa? Supaya bisa. PNP-in si tutup rantai ini. Oke. Nah. Di bagian. Step masih tutupak 6. Ya. Cakep. Dan lanjut kita ke bagian. Apa nih. Di bagian. Ini nih. Di bagian. Apa sih ini? Namanya. Operan gigi. Operan gigi masih yang. Bawaan. Operan gigi masih yang Super 125 bawaan. Jadi ini bisa di. Apa? Congkel-congkel kayak gini ya. Idi. Congkel-congkel bahasanya. Dan untuk di bagian. Apa sih ini? Bug magnet. Ini bisa kalian lihat sendiri. Ini ada beberapa detail. Modelan-modelan baut. Spiral ya. Oke. Cakep. Sabi pokoknya. Dan untuk di bagian cockpit. Cockpit di sini. Ini. Masih yang standaran sih ya. Gak ada yang aneh-aneh. Ya. Jadi ini. Modifikasinya simple. Tapi kelihatannya itu. Minimalis. Cakep. Pokoknya rapi. Dan untuk di bagian. Eh ini nih. Hand grip. Ini masih yang standaran. Cuma di bagian bandua stang. Sudah diganti bandua stang. Yang modelan spiral kayak gini ya. Oke. Mungkin modifikasinya gak begitu banyak. Namun ini gue. Sangat menyukai modifikasi ini. Honda Web 1 ini. Karena tebilan cukup rapi. Dan. Masih nyaman-nyaman aja sih. Kayaknya dipakai untuk harian. Cuma. Ya. Kalau dipakai harian. Karena ini gak dapat mematuhi depannya. Mungkin. Agak sedikit. Ngeri juga sih. Ya. Mungkin segitu aja video kali ini. Gue bakal tutup videonya. Thanks for watching video. And see you next video. Gue Reja. Cabut. Peace and bye. Sub indo by broth3rmax